Rizky Bilar Rizky Bilar kenakan baju oranya atau tahanan usai menjadi tersangka kasus KDRT yang diduga dilakukannya terhadap istrinya Lesti Kejora. Ia kini resmi ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Rizky Bilar tadi persilahkan untuk berbicara di hadapan para awak media. Ia bahkan beberapa kali tertenduk saat kamera awak media fokus menyoroti wajahnya. Penetapan penahanan Rizky Bilar ini, setelah dirinya menjalani pemeriksaan panjang oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ia nantinya bakal ditahan selama 20 hari ke depan. Hal tersebut disampaikan, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Mapolres Jakarta Selatan, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak kemarin hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan, ujar Endra Zulpan. Diketahui, Lesti Kejora melaporkan suaminya tersebut pada tanggal 28 September tahun 2022. Ia bahkan sampai dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan akibat mengalami KDRT yang diduga dilakukan tersangka Rizky Bilar. Lesti Kejora pun dikabarkan telah pulang ke Jakarta Indonesia setelah menjalani ibadah umrah selama 4 hari lamanya. Dikabarkan, Lesti Kejora bakal kembali mendatangi pihak Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Kakak Tereskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga Kakak Tereskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga Kakak Tereskrim Polres Metro Jakarta Selatan, pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Pak Kakak Polres dan juga Kakak Tereskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!